Intro Hafiz Indonesia berusaha untuk memberikan inovasi yang menginspirasi dalam setiap tayangan. Kami mencoba menyajikan tayangan kekinian yang dapat diterima pecinta Quran di rumah. Salah satunya tebak ayat berantai. Bersiap soal pertama adalah silahkan. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemudian kebun kharijari kekinian kuasa. Kemudian kebun share. selamat menikmati berpendapat posisi untuk soal kedua di antara tatangan-tantangan ini kami juga memberikan ilmu baru bagi pecinta Quran seperti tantangan harta Usman yang ternyata adalah sejarah dibalik harta karun dan harta Usman harta Usman Syahli kok namanya harta Usman biasa kan orang-orang itu nyebutnya harta karun gitu sebenarnya kata harta Usman pertama Sayyidina Usman kan orang kaya dan masuk sahabat yang kaya penhafal Al-Quran bahkan di masa Rasulullah SAW Sayyidina Usman pernah membeli sumur air yang dimiliki oleh orang Yahudi sampai sekarang sumur air ini masih menalir sampai sekarang dan juga ada rekening di salah satu bank di Arab sekarang di Medina namanya rekening Usman Ibn Affan jadi sampai sekarang dari hasil wakaf sumur air itu bisa menisi apa harta-harta rekening di di rekeningnya sendiri Syahli Asyidina Usman yang menjadi wakaf abadi karena dia niatkan wakaf Allah SWT Sa'ala kabulkan dan ternyata buktinya sampai sekarang masih berguna bermanfaat untuk warga miskin makanya kita sebut sekarang berinfak sekalian berinfak Usman itu 100 unta 100 unta itu senilai 2 miliar sekarang jadi dulu harta yang paling orang Arab banggakan 100 unta sekali Usman berinfak 100 unta subhanallah mudah-mudahan kita bisa seperti dulu ya makanya kita milih sayyid harta Usman daripada harta karun betul-betul lebih berkai harta karun berkesan yang malah buruk oke jadi nama permainannya yang sekali ini adalah harta Usman itulah alasannya ya karena berbicara mengenai harta kita nanti dipertanggungjawabkan dari mana harta itu didapat dan untuk apa